Puji Tuhan, Shalom, Selamat Malam, kembali lagi di segmen The Do With SS, bersama saya Devi Siloto. Pada malam hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang saya ambil di dalam Amsal 22 ayat 4. Saya bacakan terlebih dahulu, Amsal 22 ayat 4, demikianlah firman Tuhan, Ganjaran Kerendahan Hati dan Takut Akan Tuhan adalah Kekayaan, Kehormatan dan Kehidupan. Tuhan, renungan pada malam hari ini saya berjudul Tetaplah Rendah Hati. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun, mau mendekati akhir tahun, kalau dihitung-hitung tinggal 2 bulan lebih. Nah mungkin di sepanjang tahun yang berjalan ini, sudah banyak yang kita lewati, sudah banyak mungkin pencapaian yang kita lakukan, sudah banyak mungkin mimpi-mimpi kita, apa yang kita mau, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, mungkin juga sudah banyak yang diwujudkan oleh Tuhan. Yang dulunya kita pikir ini gak bakalan terjadi, tetapi seiring berjalannya hari, sudah mau mendekati akhir tahun 2021, tanpa kita sadari banyak sekali progres kita, banyak sekali achievement kita, pencapaian kita. Namun tidak sedikit orang yang terlalu meninggikan apa yang dia capai, bahkan sampai dia lupa sama Tuhan, sampai dia pikir, ini kan karena usaha saya, ini kan karena saya hebat, saya kuat, saya pintar, saya mau belajar, makanya saya bisa seperti ini. Oke lah, tidak masalah kita mengakui seperti itu, tapi jangan sampai kita melupakan bahwa dibalik kesuksesan kita, dibalik semua apa yang kita capai, disitu ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang rendah hati, ada satu pendapat dari Ibu Teresa, disini beliau mengatakan, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik, terus kesecian, amal baik, dan ketaatan. Nah, disaat kita merendah hati, disaat rendah hati yang kita punya kita amalkan, bahkan kasih yang kita punya itu akan menjadi nyata, kita akan merasa kita sejajar dengan semua orang, kita tidak merasa saya lebih tinggi dari si B, saya lebih rendah dari si B, tapi kita merasa sejajar, menjadi suatu yang persembahan, menjadi suatu persembahan yang sungguh-sungguh dari kita untuk sesama. Nah, menurut saya, kata-kata dari Ibu Teresa ini sungguh sangat luar biasa, yang dimana kalau kita maknai, kalau kita rendah hati itu, berarti kita menerima keterbatasan yang kita punya, terus kita berusaha melakukan ke arah perubahan yang baik. Mungkin di antara kita juga ada yang bertanya, saya dulunya rendah hati kok sekarang saya jadi agak congkak gitu, kok saya sekarang jadi agak sombong, jadi agak tinggi hati. Nah, itu karena sikap kita yang terlalu mudah digoyahkan, kita terlalu, namanya juga manusia, kita paling suka, apa ya, sangat suka untuk dipuji, sangat suka untuk disanjung-sanjung, sehingga melupakan sikap kita yang seharusnya benar di hadapan Tuhan, yang harusnya kita rendah hati, malah karena terlalu sering disanjung, kita malah jadi sombong, kita malah jadi tinggi hati, kita malah mudah untuk meremehkan orang lain, gampang sekali untuk merendahkan orang lain. Lalu bagaimana kita bisa mengembangkan pola pikir kita agar kita tetap menjadi rendah hati, agar kita tidak mudah melenceng, agar kita tidak mudah goyah, agar kita tidak mudah, tidak gampang menganggap remeh orang lain lagi. Yang pertama, janganlah kita berpikir kita terlalu baik atau terlalu unggul di dalam semua hal yang kita lakukan. Karena terkadang banyak orang, kalau dia sudah merasa, saya punya ini, saya punya talenta ini, saya punya kehebatan ini, saya pintar banget. Nah, terkadang itu kita merasa, wah dia lebih di bawah saya nih, dia lebih rendah, dia lebih gak bisa dari saya gitu. Nah, tetapi, bagaimana sikap kita, bagaimana harusnya kita, kita harus lebih merendahkan diri kita. Kita harus menganggap bahwa kita itu sama-sama orang lain. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama hidup di dunia ini. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Toh juga kita akan kembali kepada Tuhan. Harta yang kita punya, apapun yang kita punya di dunia ini, tidak akan kita bawa ketika kita kembali ke Tuhan nantinya. Kita harus menganggap bahwa kita itu setara dengan orang lain. Karena terkadang, kalau orang yang punya ego lebih besar itu, cenderung berpikir bahwa, wah saya layak nih. Nantinya kalau saya masuk sana, saya pasti lolos. Nantinya kalau saya kerja, pasti saya dapat posisi yang lebih tinggi. Saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Gaji yang lebih tinggi. Terus punya pasangan yang lebih baik. Punya masa depan yang lebih cerah. Terus teman-teman saya pasti berkelas. Teman-teman saya, wah teman-teman saya ini anak-anak sultan misalnya. Teman-teman saya ini punya banyak setara lah sama level saya gitu. Tapi, kalau kita terus-menerus menganggap diri kita lebih baik, lebih unggul dari orang lain. Kita terus-menerus menganggap orang lain lebih rendah dari kita, itu akan menjadi, orang itu akan alergi, apa ya istilahnya. Orang itu akan menghindar kepada kita gitu. Orang akan merasa, ya ya benar ya, dia lebih baik dari saya. Riasi lebih pintar dari saya. Orang lain akan minder dengan kita. Minder bukan karena mau berteman, bukan karena takut tersaingi, tapi karena kayak malas berteman gitu sama kita. Orang lain jadi malas, kayak mau kenalan lagi sama kita. Jadi, kalau kita simpulkan, kalau kita terlalu menganggap diri kita unggul, kita terlalu menganggap diri kita pintar, pasti tidak ada yang mau berteman dengan kita. Sebaliknya, kita perlu berusaha, kita perlu mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita rai, apa yang belum kita rai. Kita terus belajar menjadi yang lebih baik tanpa menyudutkan pihak manapun. Yang kedua, memiliki sikap yang optimis. Orang yang mempraktikan kerendahan hatinya itu adalah orang yang optimis. Karena, kalau kita sudah rendah hati, pasti kita mikir, Tuhan sudah atur jalan kita ke depannya. Tuhan sudah atur bagaimana kita ke depan akan menjadi seperti apa. Kita berjalan saja, itu pasti ada campur tangan Tuhan. Karena orang dengan sikap optimis pasti tidak akan membuang-buang waktu untuk mengeluhkan hal-hal yang tidak penting. Untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Untuk mengeluh apa yang seharusnya tidak dikeluhkan, tapi dikeluhkan. Sebaliknya, kita juga mensyukuri apa yang kita miliki selama kita menantikan hal-hal baik di masa depan yang akan datang. Karena kita yakin, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu berjalan dengan kita di setiap langkah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, terimalah bahwa kita bukanlah orang yang terbaik dan terunggul di dalam sesuatu. Bahwa kita bukanlah orang yang paling terbaik di antara yang terbaik. Kita harus menerima kenyataan bahwa masih banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Karena terkadang kita merasa saya paling hebat. Berarti kalau saya ikut lomba menyanyi, misalnya saya pintar menyanyi. Saya ikut lomba menyanyi, berarti saya harus menang. Saya harus juara. Padahal kita tidak memikirkan bahwa di luar sana ketika kita ikut lomba menyanyi, masih banyak orang yang lebih pintar dari kita. Masih banyak orang yang lebih jago nyanyi dari kita. Tetapi, kita tidak mau terima kenyataan. Kita malah jadinya, saya harus menang. Karena saya yang paling pintar menyanyi di sini. Padahal masih banyak saingan kita lainnya. Nah, di sini kita harus belajar menjadi rendah hati. Janganlah kita bersikap seolah-olah kita yang harusnya di akhir nanti kita yang akan mendapat sanjungan, kita yang akan mendapat pujian. Kita menganggap diri kita paling jago. Paling jago nyanyi, misalnya padahal masih banyak juga orang yang bisa pintar nyanyi. Paling jago main musik. Padahal masih banyak orang juga yang jago bermain musik. Paling jago mungkin ikut lomba cerdas cermat. Padahal masih banyak orang pintar di luar sana yang lebih pintar dari kita. Nah, kita harus bersikaplah terbuka. Karena memang kita mau belajar, kita mau berkembang. Orang yang rendah hati pasti mau terus untuk belajar. Pasti mau untuk terus berkembang. Pasti mau untuk terus diubah. Dan selalu merasa orang lain selalu ada di kehidupannya dia. Orang lain selalu menjadi salah satu bagian dari kehidupannya dia. Karena tanpa orang lain juga mungkin kita tidak akan mampu untuk kita merubah sikap kita. Untuk kita menjadi berkembang. Mungkin kita sering menerima. Orang yang rendah hati pasti akan menerima masukan-masukan dari teman-temannya. Kamu mungkin ini yang perlu kamu tingkatkan. Mungkin kamu tidak boleh seperti ini. Mungkin kamu kamu harus belajar lebih giat lagi biar bisa menjadi nomor satu. Misalnya kayak gitu. Karena masukan-masukan dari teman-teman kita itu dari orang sekitar kita itu pasti akan lebih berguna kepada kita ketika kita mau untuk memutuskan saya mau belajar saya mau mengembangkan diri saya lebih dalam lagi. Saya yakin Tuhan pasti mampu untuk menolong saya dalam saya merubah sikap saya gitu. Terakhir dari Renungan pada malam hari ini dari saya tetaplah kita rendah hati seberapapun tinggi kedudukan yang kita punya seberapapun itu besar talenta yang kita punya. namun tetaplah kita percaya diri apapun kekurangan yang kita punya. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Janganlah kita merasa minder bahwa kita tidak akan mampu berkembang. Tapi kita yakin Tuhan pasti menolong setiap kita yang mau untuk berusaha dan berdoa. Tetaplah kita bersyukur atas apa yang menimpa kehidupan kita atas apa masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita. Karena ada pepatah bilang hidup tanpa masalah bagaikan makan nasi tanpa garam. Karena dari masalah-masalah itulah kita dapat belajar kita dapat mengintropeksi diri kita dapat membangun diri kita menjadi yang lebih baik. Sebaliknya ketika kita gila hormat dan pujian Tuhan ingat Tuhan pasti sanggup menjatuhkan kita. Orang yang tinggi hati pasti akan direndahkan oleh Tuhan. Nah kalau Tuhan yang sudah bekerja membuat kita jatuh ketika kita gila hormat ketika kita gila pujian percayalah itu akan membuat kita menjadi tidak berharga di mata orang lain. Itu akan membuat kita justru makin merendah di mata orang lain. Tetapi ketika kita mau untuk rendah hati ketika kita mau untuk menerima masukkan-masukan dari orang lain membangun diri kita menjadi yang lebih baik percaya Tuhan akan selalu meninggikan kita dan membuat kita menjadi berharga bagi orang lain. Jangan pernah kita merasa lemah karena kita punya banyak kekurangan karena yang punya kekurangan bukan cuma kita sendiri setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kita sama-sama semua punya Tuhan yang sanggup berkarya setiap kekurangan kita. Kita sama-sama punya Tuhan yang sanggup menolong setiap apa yang kita mau usahakan di atas kekurangan kita. Nah Tuhan bisa membuat kita berhasil melalui kelemahan-kelemahan yang kita punya melalui kekurangan yang kita miliki. Dan yang lebih penting itu jangan lupa kita untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur tidak hanya ketika kita merasa senang tapi ketika kita mengalami masa-masa sulit kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Hati yang selalu bersyukur akan membuat hidup kita semakin penuh dengan berkat dan sukacita. Marilah kita ajarkan hati kita untuk jangan sombong untuk jangan coklat jangan tinggi hati. Ajarkan pikiran kita juga jangan terlalu berfokus pada kelemahan kita. Marilah kita jadikan kelemahan kita itu sebagai motivasi kita akan membangun ke depannya menjadi lebih baik. serta ajarkan batin kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada satupun manusia yang mempunyai kelebihan mempunyai kehebatan di atas Tuhan. Nah sekian dari renungan pada malam hari ini saya harap kita semua marilah kita semua yang sebelumnya merasa minder kita semakin maju kita semakin membangun kehidupan kita yang lebih baik lagi percayalah Tuhan akan selalu meninggikan kita ketika kita menjadi orang yang rendah hati sebaliknya kalau kita sudah terlanjur merasa congkak kita sudah terlanjur meninggikan hati segeralah kita bertobat menjadi orang yang rendah hati terima kasih semoga renungan pada malam hari ini bermanfaat stay safe stay healthy dan selamat malam selamat malam